Sejumlah warga dusun Epobele Tulida, Desa Horowura, Kabupaten Flores Timur bersama kelompok muda-mudi setempat tampak antusias memperbaiki jalan di Wattoose antara Waiwerang Ibu Kota, Kecamatan Adonara Timur dan Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah. Ruas jalan ini sempat putus dan hingga kini dalam kondisi rusak parah setelah ditirjang manjir bandang pada bulan April lalu. Pengerjaan timbunan urukan pasir tanah dan batu mereka lakukan untuk menutupi genangan air di ruas jalan ini. Memasuki musim hujan, ruas jalan ini digenangi air licin dan tentu berbahaya bagi keselamatan kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas. Apalagi ruas jalan Transwaiwerang Lite, Waiwadan ini merupakan salah satu jalur ekonomi yang padat di Pulau Adonara. Perbaikan ruas jalan ini dilakukan oleh warga untuk memberikan rasa nyaman kepada setiap pengendara yang melintas. Ketua Muda Mudi Dusun Epubele Tulida, Martinus Sanga, mengatakan pengerjaan jalan ini merupakan inisiatif orang muda Dusun Epubele Tulida setelah merekatkan peluhan dari pengendara yang melintasi jalan ini. Nah ini dari desa Uruh-Uruh Dusun Epubele Tulida bersama anggota organisasi Muda Mudi. Oke, ini kenapa memilih untuk memperbaiki jalan ini? Ya benar, karena jalan di lepas ini. Wai Kenawih sangat rusak parah, makanya antusias dari warga Dusun Epubele Tulida bersama anggota organisasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Apa harapannya untuk perbaikan jalan dari pemerintah? Harapan kami untuk pemerintah agar secepatnya memperbaiki jalan dari Gawarang ke Gite. Oke, ini kalau kondisi musim hujan seperti apa? Kalau kondisi musim hujan, kondisi jalan disini sangat parah. Masyarakat kecamatan Adonara tengah berharap pemerintah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak parah ini. Digawatirkan ruas jalan ini semakin rusak parah bahkan teranjang putus apabila tidak segera diperbaiki dan dilindungi dengan talut pengaman badan jalan. Andrea Tagoran, TVRI NTT